Dan sementara itu pemeriksa beragam kegiatan dilakukan untuk menyamarakan hut ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Klaten, Jawa Tengah, para penyelam bersama-sama mengibarkan bendera merah putih di dalam sumber mata air ponggok sambil berbaris layaknya upacara. Para penyelam di Klaten, Jawa Tengah punya cara unik dalam meraihkan hut ke-79 kemerdekaan Indonesia. Dengan menggunakan peralatan selam dan pesanan motif lurik, tiga penyelam berupaya mengibarkan bendera merah putih di sumber mata air ponggok yang memiliki kedalaman 2 meter. Meski dilakukan di dalam air, namun prosesi penyebaran bendera tetap berjalan lancar dan hikmat. Para penyelam yang lain juga turut berbaris layaknya upacara dan memberi hormat saat sang merah putih dikibarkan. Senang-senang banget, karena seru sih. Beda aja kayak biasanya kan upacara di lapangan, di darat. Sekarang upacaranya di bawah air. Plus jadi petugas ya, dia? Iya. Sementara di Halim, Jakarta Timur, puluhan ibu rumah tangga mengikuti lomba berkebaya dalam rangka menyambut hut kemerdekaan RI. Uniknya, para peserta harus berlenggak-lenggok menggunakan kebaya di atas kolam pemancingan lho. Eits, gak sampai di situ aja. Para peserta juga diwajibkan memancing ikan di kolam dengan menggunakan kebaya. Meski nampak canggung saat memancing ikan, namun para emak-emak tersebut tetap antusias mengikuti jalannya lomba. Bagi yang menang lomba, diberikan hadiah uang tunai senilai 2 juta rupiah. Ikan hasil tangkapan juga diperbolehkan dibawa pulang oleh para peserta. Tim Liputan melaporkan.